Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Papi kembar ya malam ini bengkel berjalan berada di suatu tempat kemudian dapat nih kerjaan ya bongkar deksel teman-teman ini mobilnya Suzuki Carry Putra ya buat teman-teman yang belum pernah tahu atau agak ragu nih topnya mobil Putra yang bener seperti ini ya teman-teman ya terlihat ini kan setelah di bongkar dekselnya kemudian ini semua kita copot dan kemudian kita lupa nih cara masangnya yang sebenarnya top timming Putra itu kita lihat di sini Oke sahabat ini dia top timming-nya ya top timming Suzuki Carry Putra 1,5 injeksi ini dipulih Crankshaft itu ada garis dalam ya coak dalam kemudian dia harus lurus dengan tanda panah yang di situ kita tandain coak dalam dan ada tanda panahnya itu yang berada di Crankshaft itu harus lurus nah Hai kemudian di bagian campshaft atau noken as itu ada I dan ada apa enggak kelihatan ya ada tulisan I kemudian ada tulisan E nah apabila kita saat pemasangan timing belt kita eh paskan coak yang atas ini itu harus berada di posisi E jangan di posisi I ini kan papi puter untuk mengetahui topnya jadi itu menunjukkan top satu ya teman-teman ya jadi pada saat ini lagi mau proses penyetelan klep nah setelah papi pasang ini ini kan lurus ini kan lurus I itu menunjukkan top satu kemudian E itu menunjukkan top 4 jadi kalau mau masang timing belt itu diusahakan di E ya jangan di I di E nah ini kan lurus sama yang ini ya oke teman-teman teman-teman semua atau sahabat kembar ini informasi dari papi ya apabila pemasangan timing belt itu ditempatkan di E jangan di I Hai ini cuaknya ya cuaknya sama yang atas itu kalau kita mau nyetel klep top 1 itu ya mudah-mudahan ilmu ini sangat ilmu ini bermanfaat ya buat teman-teman semua semoga bermanfaat dan menjadi apa pengatuhan buat teman-teman semua ya sampai ketemu lagi di video berikutnya nanti di video video berikutnya kita lakukan penyetelan klep hai oke Hai kemudian nanti kita di video berikutnya kita lakukan apa eh belajar ya cara menggunakan rumus firing order atau pengapian buat mengetahui klep mana saja kah yang perlu kita setel dan tidak kita setel itu dari top 1 sampai top 4 kemudian yang 6 selinder Hai oke sahabat semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai